Dapatkan buku dan merchandise berikut dengan mengetik Do You See What I See di Tokopedia. Halo, nama gue Fanny dan pekerjaan gue sebagai perhias pengantin tradisional. Pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan turun-temurun. Jadi dari nenek gue yang kebetulan perhias pengantin solo, nenek buyut gue ya, bukan nenek gue tapi nenek buyut gue alias neneknya nyokap gue. Terus kemudian turun ke nyokap gue, jadi nenek gue gak melanjutkan pekerjaan nenek buyut gue tapi nyokap gue yang melanjutkan pekerjaan nenek gue. Tapi nyokap gue itu pun gak langsung serta-merta melanjutkan tapi nyokap gue sempat kerja dulu di sekuler gitu. Baru tahun 1999 nyokap gue buka rias pengantin dan wedding organizer. Setelah itu sekarang mulai gue lanjutin lagi gitu. Maksudnya gue lanjutin dari nyokap gue gitu mulai turun ke gue gitu. Gue mau cerita salah satu pengalaman yang cukup menyeramkan buat gue ya. Jadi dulu gue sama nyokap gue pernah, itu kira-kira tahun sekitar tahun 2006 ya kalau gak salah, gue masih SMA, SMA kelas 1 atau kelas 2 lah itu, 2006-2007 ya gue lupa sih. Itu gue sama nyokap gue pernah ngerias pengantin salah satu figuran FTV. Figuran FTV gitu. Kalau kalian tau gitu suka siang-siang nonton FTV-FTV. Nah kami pernah ngerias salah satu figuran FTV, ngerias pengantin. Jadi dia nikah gitu terus pake jasa kami gitu. Si mbaknya ini nikah dan pake jasa kami. Si mbaknya ini cantik banget gitu loh, namanya kalian tau lah namanya dunia entertain pasti kan orang-orang yang kerja disitu banyak yang cantik juga kan namanya figuran FTV gitu kan dulu sinetron. Mbaknya ini cantik dan kebetulan waktu itu kita ngerias adat Jawa. Ini salah satu hal yang cukup menyiramkan buat gue karena waktu itu si mbaknya ini kan aduh gue degdian lah ceritanya. Jadi si mbaknya ini kan kita seperti biasa kalau ngerias itu di depannya kaca. Di depannya kaca dan waktu itu gue sudah dipercaya untuk ngerias ibu pengantin. Alias jadi posisinya adalah nyokap gue ngerias pengantin, di sebelahnya langsung gue ngerias ibunya pengantin gitu. Jadi sebelah-sebelahan nih gitu posisinya. Dan kacanya tuh di depannya pengantin, kacanya tuh agak besar gitu lah ya. Di depannya pengantin. Jadi waktu itu kami memegang prinsip bahwa perias pengantin ataupun wedding organizer, pokoknya orang yang bertanggung jawab dalam memegang satu event itu bertanggung jawab bukan cuma di jasanya aja tapi dalam doa gitu. Dan sebelum kami ngerias pengantin, saat itu juga kami kayak berdoa dulu gitu. Berdoa dulu barang satu menit gitu. Saya selalu bilang gitu ke ibunya pengantin, yuk berdoa dulu yuk bu sebentar aja satu menit biar acaranya lancar, riasannya bagus, semuanya lancar gitu. Itu selalu kayak rutinitas gue dan nyokap gue. Nah seperti biasa kan kami ajak pengantin dan ibunya berdoa dulu. Sudah mulailah gue dan nyokap gue tuh ngerias lah, ngerias. Saat kami mulai ngerias, udah selang setengah jam lah ya. Ini ngerias banget, ini lama ya. Mungkin kalian kayak satu sampai bisa dua jam tergantung, apalagi pengantin tradisional, megang rambut dan lain-lain, aksesorisnya banyak gitu. Bisa dua jam, dua jam setengah gitu untuk megang satu set pengantin gitu. Mulailah setengah jam pertama gitu pengantinnya udah mulai nunduk-nunduk gitu, ngantuk gitu kan. Dan gue sama nyokap gue langsung, udah mbak tidur aja, merem aja tidur sendiran. Kan nanti kalau udah pas bagian mata, pegang mata, rias mata, mbaknya dibangunin gitu. Karena kan mata tuh kadang-kadang matanya harus melek gitu kan. Oh iya-iya bu gitu. Udah tuh si mbaknya tidur. Otomatis saat mbaknya tidur, bayangan di cermin mestinya tidur dong ya gitu. Tapi ini, kok meripik? Tapi ini itu, si mbaknya tidur nih. Kayak satu menit setelah mbaknya tidur. Tiba-tiba bayangan di cermin yang lagi tidur juga itu. Bayangan itu melek dong. Gue pertama, kenapa gue notice dia melek? Karena kan gue ngerias di sebelah persis kan. Jadi otomatis kan bayangan si ibu ini, cerminan si ibu ini masih kena juga, kepantul juga di cermin sebelahnya. Karena kan seperti gue bilang, cerminnya tuh agak besar. Jadi mukanya si ibu yang gue rias ini masih terpantul setengahnya lah di cermin yang pengantin, yang depannya pengantin gitu. Karena kan gue juga kadang kan namanya kita sebagai prias, kita kan juga mau lihat dari depan tuh seperti apa gitu. Nah, itu gue notice itu, gue langsung kayak, ha? Oh melek gitu. Tapi pertama-tama gue pikir pas dibayangan itu melek, gue langsung reflect ngeliat si mbaknya. Maksud gue pikir kan, mungkin dalam sepersekian detik itu mungkin kayak gue berpikir pengantinnya melek juga gitu. Ternyata pas gue langsung nengok gitu ke mbaknya, mbaknya merem gitu. Mbaknya merem, gue nengok lagi ke cermin, masih melek. Sumpah sih gue, kalo gitu tuh gue merinding banget. Masih melek dan senyum. Bayangan di cermin itu melek dan senyum. Matanya itu tidak melihat ke gue, tapi matanya itu melihat ke arah nyokap gue. Dan gue sadar itu, begitu gue sadar dia kayak ngeliat ke arah nyokap gue, gue langsung ngeliat ke nyokap gue dan nyokap gue pandang-pandangan mata dengan bayangan yang dicermin itu. Itu kayak gue kayak, tau gak sih, gue kayak lemes banget. Padahal gue lagi ngerias gitu, gue lagi kerja dan gue lemes banget. Gue gak tau, gue mesti kayak gimana ya. Di satu sisi gue takut, merinding gitu. Tapi di sisi lain, aduh gue masih kerja nih gitu. Dan kayak, ya Tuhan gue udah kayak, aduh ya Tuhan, ya Tuhan gue udah gitu aja dalam hati gue gitu kan. Gue udah bilang kayak, Tuhan tolong, Tuhan tolong gitu. Tuhan tolong lindungi gue udah kayak gitu terus. Dan gue liat nyokap gue, tapi nyokap gue chill banget gitu. Nyokap gue ngeliatin bayangan di cermin itu kayak chill. Nyantai banget kayak cuman ngeliat doang, pandang-pandangan mata. Dan nyokap gue ngelanjutin lagi ngerias mbaknya. Gue tau nyokap gue tuh ngeliat, gue tau. Karena sepanjang gue kerja bertahun-tahun, maksudnya gue bantuin nyokap gue sambilan bertahun-tahun sama nyokap gue. Nyokap gue tuh sensitif parah, sensitif banget gitu. Jadi gue tau nyokap gue tuh pasti notice hal itu gitu. Tapi nyokap gue dengan keprofesionalitasannya itu, dia tetap ngelajutin ngeriasin mbak itu. Ngerias. Dan sepanjang ngerias itu, gue liat bayangan di cermin itu. Kan gue sambil ngintip-ngintip lewat ekor mata ya. Bayangan di cermin itu tetap ngelag dan ngeliatin nyokap gue sambil senyum. Sumpah sih, itu serem banget. Nyelek, malah apa senyumnya tuh creepy gitu loh. Kalau senyumnya kayak senyum tipis, tapi lebar. Maksudnya mbaknya ini kan cantik ya. Mbaknya ini kan cantik, tipikal cantik yang cantik hidung mancung, kulit putih gitu. Bener-bener mukanya tuh bukan muka orang Indonesia gitu. Mukanya tuh kayak ada muka keturunan indo-indo-nya gitu loh. Tapi rambutnya tuh pure hitam gitu. Cuman dari mukanya tuh facenya tuh gue gak tau ya, mungkin ada keturunan apa gitu. Karena ibunya juga mukanya agak-agak indo-indo gitu. Tapi rambutnya hitam gitu. Terus gue liat, eh gila creepy banget. Itu sampe kira-kira waktu, maksudnya dari bayangan itu melek, sampe dengan mbaknya disuruh bener-bener melek sama nyokap gue, itu kira-kira kayak satu jaman deh. Lu bayangin satu jam ngerias orang dengan kayak posisi diliatin samping gitu di depan mirror gitu. Kayak gila sih gue, kalo inget itu gue kayak salut banget sama nyokap gue gitu. Gue gak tau ya, mungkin gue kan mulai aktif ikutin nyokap gue tuh mulai dari SMP. Tapi gak aktif banget namanya SMP kan kita masih bocah ya. Kadang-kadang gue masih kayak, ah malis bantuin mama gitu. Tapi gue mulai aktif bangetnya tuh sebenernya aktif bener-bener aktif gitu di SMA. Jadi gue gak tau mungkin di SMP nyokap gue pernah ngalamin something yang lebih parah dari itu yang gak tau juga gitu. Tapi itu salah satu pengalaman yang bener-bener kayak gue, wow, amaze banget dan takut banget. Dan ternyata udah tuh, kita udah selesai ngerias dan lain-lain gitu. Dan namanya kita sebagai pengantin tradisional, gue sama nyokap gue, gue gak tau orang lain sama atau enggak. Tapi gue sama nyokap gue punya etika kerja adalah kami akan nungguin acara itu sampe selesai. Selesainya adalah batasnya jam 5 sore. Namanya acara tradisional kan kadang-kadang di culture-culture tertentu suka ada acara dari pagi sampe sore, dari pagi sampe sore gitu ya. Jadi kami selalu nungguin tuh sampe dengan acara selesai tapi batasnya jam 5 sore. Kebetulan acara itu acaranya di rumah gitu. Dan acaranya tuh sampe jam 7 malam gitu. Nah kan batas kami sampe jam 5 sore ya gitu. Kebetulan si pengantin ini ganti baju yang kedua, eh ganti baju yang ketiga. Karena yang pertama kan akad nikah, yang kedua resepsi, ya yang ketiga itu baju-baju yang terakhir yang bakal dia pake sampe dengan tamu-tamu pulang gitu kan. Waktu saat kami gantiin baju kan kayak biasa kami sampe ngobrol gitu kan. Terus mama saya tiba-tiba nanya, Mbak-mbak, saya cuma nanya doang nih tapi kalau mbaknya gak mau jawab gak apa-apa gitu. Terus kenapa bu, itu mbak, mbaknya punya ini ya pegangan atau apa gitu mungkin gitu. Kata mama saya gitu. Terus, ah pegangan apa sih bu gitu kan. Mbaknya langsung deny gitu loh langsung kayak apa sih gitu. Tapi mukanya gak terlihat terlalu enoy, jadi mukanya gak terlihat terlalu terganggu. Cuman mungkin kayak mukanya lebih terlihat kayak orang kaget gitu aja gitu loh. Gak sih mbak, soalnya kayak saya berasa aja kata mama saya gitu. Dan mbak ini, jujur ya kayak mbak ini tuh reaksinya langsung gini. Maksudnya ngomongnya tuh langsung gini. Ibu, ibu ilmunya tinggi ya gitu. Kayak lucu gak sih tiba-tiba kayak nyokap lu di depan mata lu, emak lu sendiri langsung kayak ditempak orang kayak gitu. Ilmunya tinggi ya. Maksudnya gue anaknya, gue kayak bisa dibilang 24 jam selalu sama nyokap gue. Dan gue, dan sebagai pria tradisional yang cukup memegang norma agama, kami tuh gak pake macem-macem gitu. Boleh deh diperiksa deh gitu. Gue sama nyokap gue tuh sama sekali gak pake macem-macem. Dan kami cuman kayak udah berdoa sama Tuhan aja gitu. Rajin doa dan puasa doang gitu. Nyokap gue kayak, ilmu apa sih mbak gitu. Terus, enggak ibu kok sadar gitu pengantinnya langsung bilang gitu. Kayak, ah? Gue kayak jujur aja gue kayak, ah? Cukup terbuka sekali ya sih pengantin ini gitu. Terus, ini bu. Terus dia kayak langsung jalan ke, kan kita ngeriasnya di kamar pengantin. Dia langsung jalan ke kayak lemari riasnya, meja riasnya. Dia kan ada, ada lacinya gitu kan. Dia langsung jalan ke meja riasnya dia. Dia buka lacinya. Dan, oh gue masih, I still savoring to remember this. Gue masih merinding kalo inget ini. Dan dia ngeluarin kotak. Dia ngeluarin kotak-kotak-kotak bluedru warna hitam. Gue inget banget kotak bluedru warna hitam. Dengan lock warna emas. Kayaknya tembaga-tembaga gitu. Pokoknya tipikal kotak jadul tapi bluedru warna hitam. Dan dia buka, itu kotak. Dan entah kenapa saat dia buka itu kotak. Gue ngelangsung udaranya dingin. Udaranya tuh langsung dingin. Gue sama nyokap gue, gue gak tau nyokap gue ya. Tapi kayaknya gue, gue ngerasa merinding banget. Gulu kudu gue tuh sampe naik. Dan sekarang pun gue merinding cerita ini. Itu merinding banget. Dan si mbak itu ngeluarin tusuk konde. Tusuk konde itu jadul banget. Tusuk konde kalo mungkin gue gak tau ya. Kalo kalian dari generasi yang sama kayak gue. Gue kebetulan umur gue sekarang 28. Kalo kalian dari generasi yang sama kayak gue. Kemungkinan kalian pernah liat tusuk konde macam itu gitu. Tusuk konde jadul yang dipake nenek-nenek jaman dulu. Itu tusuk konde yang, tusuk konde jawa. Bukan tusuk konde Cina. Kalo tusuk konde Cina kan yang kayak sumpit satu. Ini tusuk konde jawa gitu. Yang bentuknya kayak garpu gitu loh. Tusuk konde jawa yang di ujungnya tuh kayak ada ukir-ukiran cantik. Itu cantik tusuk kondenya. Cuman kayak lama banget gitu. Karena cat kan ada cat-cat hiasannya warna gold itu. Udah apa ya, pudar-pudar gitu. Dia pegang tusuk konde itu. Dia kasih liat kayak nyokap gue. Ini bu, ini dari nenek saya. Nenek saya dari nenek buyut saya. Sebenernya ini diturunin ke mamah saya. Tapi mamah saya bilang udah langsung buat kamu aja gitu. Karena kebetulan saya kan kerja di bidang entertain gitu. Si mbaknya langsung ngomong gitu. Dan nyokap gue kayak, Hah? Gitu gimana kayak. Oh gitu gitu loh. Kayak nyokap gue kayak, oh pantesan gitu. Mungkin nyokap gue berpikir gitu. Tapi gue sih, gue super duper shock. Jujur aja gitu. Dan sebenernya gue cukup shock juga. Mbak ini cukup terbuka aja gitu. Padahal kan, ya namanya dia orang entertain. Mestinya kan kayak, Takut ya hal-hal seperti itu terbuka di umum gitu. Secara gue sama nyokap gue sebenernya kan gak kenal-kenal dia banget gitu. Hanya kenal dia sebatas kita perias pengantin gitu kan. Terus. Terus. Udah lah gitu. Satu event selesai gitu kan. Nyokap gue cuma kayak, yaudah lah gitu. Maksudnya, yaudah namanya kami juga merias pengantin tradisional. Berwaktu itu masih kayak baru belasan tahun ya. Belasan tahun gak sih? Gue udah tahun 1999 itu lah ya. Baru berapa tahun? Udah berapa tahun gitu kan, Gerias tradisional. Jadi, Itu bukan sesuatu yang baru untuk nyokap gue gitu. Kalau buat gue, Jijir aja. Itu pengalaman yang cukup menyeramkan gitu. Terima kasih. Terima kasih.